Terima kasih yang masih bersama kami di Nusantara Petang, Pemirsa akhir Agustus, Jaksa Pengadilan Militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, membacakan dakwaan kepada tersangka teroris asal Indonesia, Encep Nurjaman, dan dua tersangka teroris asal Malaysia. Namun bacaan ini, menurut tim pembela, tidak bisa sepenuhnya dipahami terdakwa, sehingga sidang perlu ditunda. Setelah 18 tahun mendekam ditahanan khusus tersangka teroris Guantanamo, Kuba, tersangka teroris Encep Nurjaman alias Hambali dibawa ke Pengadilan Militer guna pembacaan dakwaan bersama tersangka asal Malaysia Muhammad Nazir bin Lab dan Muhammad Farid bin Amin yang dikenakan 9 dakwaan terorisme, sedangkan tersangka asal Indonesia dikenai 8 dakwaan. Ketiga tersangka meminta waktu sebelum menyatakan diri bersalah atau tidak dengan dalih arraignment atau pembacaan dakwaan cacat hukum karena lemahnya penerjemah. Selain itu, tim pembela juga meragukan objektifitas salah satu penerjemah. Persidangan dilakukan di pengadilan militer karena ketiganya melanggar hukum perang Amerika Serikat. Dalam sistem hukum Amerika, arraignment atau pembacaan dakwaan adalah langkah awal dari sistem peradilan kriminal yang biasanya dilakukan segera setelah tersangka pelaku kriminalnya tertangkap. Tapi dalam kasus para tahanan di Guantanamo seperti Hambali, dakwaannya baru dibacakan setelah 18 tahun mendekam ditahanan. Itulah yang membuat tim pembela memerlukan waktu lebih untuk mengumpulkan bukti yang bisa meringankan klien mereka. Penundaan untuk memberikan jawaban digabulkan oleh hakim Hayes Larsen. Namun, belum diketahui kapan jadwal persidangan selanjutnya. Menurut para pembela mereka akan menggunakan waktu yang tersedia untuk mengatur strategi pembelaan. Dari Camp Justice Guantanamo Bay, Kuba, Uni Salem, dan Tim VOA.